Dengan Kak Mike sebagai dokter anti-Indonesia yang masih pres banget dan masih energi. Kalau kami, terutama saya dan Kak Reni mungkin sudah putih. Kak Evie belum, Kak Lely juga belum, yang lain juga belum, ada Novi masih muda banget. Kak Mike ini, dia menjabat sebagai Direktur ANZI Indonesia. Dia adalah seorang sarjana psikologi, psikolog, dan dia aktif di berbagai organisasi, di gereja, dan di tahun 2000. Sejak tanggal 1 September 2020, beliau diangkat sebagai Direktur ANZI Indonesia. Halo Kak Mike, selamat ya Kak Mike. Halo Tantebea, Kak Evie, dan Tantebea-nya. Di meeting papinya. Saya mau menyapa dulu semua yang hadir di sekarang ini. Kak Mike, Kak Evie, Kak Erna, Kak Dwi, Kak Jen, Pak Adi, Sasongkok, Kak Amel, Kak Citra, Kak Debo, Kasal, Kak Ica, Kak Ica, Kak Lely. Halo Kak Lely, apa kabar? Kak Mariam sebagai Korwil Bekasi. Dengan di tengah kesibukannya masih juga meluangkan waktu untuk hadir. Kak Novi, Kak Revina, Kak Santi, Kak Seth, Kak Susi, Kak William, Kak Yuli, Narti. Ini yang namanya disingkat siapa ini ya. Terus ada Kak Yuli juga. Semuanya salam kenal yang belum kenal. Dengan saya, Kak Betrik, aktivis di Alzi Bekasi. Pada pagi menjelang siang ini, kita akan mendapatkan pencerahan dari Kak Mike. Bagaimana dari sisi psikologinya untuk seorang caregiver yang sudah berjuang buat mungkin suami, mungkin orang tua, mungkin saudara. Kita akan mendapatkan pencerahan. Kita akan mendengarkan segala sesuatunya yang the best dari Kak Mike. Saya persilahkan, Kak Mike. Ya, Tante Bea, terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya, Kak Kak dan teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita senam dulu ya. Di sini saya akan menampilkan sebuah senam. Dari Alzi, seperti biasa. Tetapi kali ini senamnya agak berbeda. Walaupun ini diproduksi dan tetap adalah Kaleli sebagai ikon utamanya, tapi kali ini berbeda. Kita semua senam ya, dan semuanya boleh ya untuk bergerak. Ini tidak perlu berdiri dari tempat duduk. Di tempat duduk pun juga bisa. Oke, mari kita senam bersama semuanya, Kak Kak sekalian. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jadi ada banyak pilihannya. Silahkan dipilih mana yang bisa disesuaikan setiap hari juga bisa dilakukan. Oke, baik, kita akan mulai. Sebenarnya di sini kita lebih banyak akan aktivitasnya cerita. Jadi apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau hal yang ingin disampaikan, kita perlu sharing sama-sama, silahkan. di sini saya menonton! Di sini saya menonton! terima kasih telah menonton! Di sini saya menonton! terima kasih telah menonton! kita akan bergabung ya! Kak Novi silahkan! Kak Novi silahkan! Saya menonton! Saya menonton! Saya menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita lihat Dari Kami juga dicukur datang Terima kasih telah berhasil Kalau saya bisa menonton! Saya bersilairagen thought I hibadan memb Tips Kerjaya ketatan Tetap saja malam ya, itu tidak bisa tidur Karena berhalusinasi Terus Menganggap orang yang Sudah meninggal itu Masih ada Dan Menganggap orang yang hidup itu Tidak ada di sekitar Terus kan saya suka Trans-sharing juga Guru Taddy for Indonesia Itu untuk Dapatkan Informasi dari teman-teman juga Yang baiknya Kondisinya Beberapa hari ini Jadi Sulit tidur atau gimana Usahnya juga Menggapkan penjaraan Dari teman-teman semua Kalau Kedua-kedua Harusnya di evaluasi Atau bagaimana Ya gitu Ceritanya Terus Saya pakai caregiver Apa yang Saya perbuat itu Jadi Tidak ada arti Dan Terkesan siasinya Karena Mangemang Waktunya orang Istirahat itu Malah Bangun Jadi Bisa memberikan Penyamanan Untuk anggota Keluarga di rumah Untuk Oma tidur Tepat deman hari ini Malah Memjadi Tapi Malam Kayak Davi dan Mama Datang kesini Juga Malah Dulu kan Banyak membantu Mau Dejak ngobrol Sekarang Lampir pilih Diam Dan tidur Tapi Oma Sudur Jadi Singkat ceritanya Apa sih Belakangan ini Jadi Saya merasakan Itu Habisnya Saya lakukan Ini Kok Jadinya Tidak Tidak ada Gunanya Jadi Oke Kanofi Terima kasih Buat sharenya Iya Silahkan KB Iya Kanofi Kalau misalnya Dilihat Kalau disini Yang perlu Mendapat pertolongan Itu adalah Kanofi Betulnya Karena disini Kalau misalnya Saya juga ada Di dalam Whatsapp group Itu ya Kanofi ini Sudah mulai Ada masuk Ke fase Burnout Sebagai seorang Caregiver Yang sudah Sangat lelah Menghadapi Oma Tadi juga Saya sempat Mendengarkan Rekamannya Oma juga Yang sempat Kanofi Share Bagaimana Oma Melampiaskan Emosinya Rasa ingin pulang Gak percaya Dengan orang Di sekitarnya Dan juga Oma Oma merasa Dia dibohongi Dan lain sebagainya Dalam rekaman itu Sudah saya dengar Dalam hal ini Sebetulnya Yang menjadi Concern utama itu Adalah Caregiver Kalau yang saya lihat Yaitu Kanofi Dan Orang-orang Di sekitarnya Oma Karena Oma itu Dia tidak tahu Dengan apa yang Dia lakukan Sebetulnya Dia marah Oma marah Kemudian Oma pengen pulang Oma emosi Oma bentak Dan sebagainya Itu Itu merupakan Ungkapan-ungkapan Ungkapan-ungkapan Yang tidak Oma sadari Sepenuhnya Sebagai orang Dengan demensia Jadi yang perlu Dilakukan Untuk sekarang Adalah Bagaimana Kanofi Menolong dirinya Kanofi sendiri Supaya Jangan sampai Burn out Apalagi Kanofi tadi bilang Sempat muntah-muntah Berarti sudah sampai Ke gejala fisik Yang kita sebut Kalau di psikologi Itu psikosomatis Karena akibat Stres yang berlebihan Kemudian Kanofi pendem Dan juga Sampai akhirnya Keluarlah dalam Muntah-muntah Nah ini Kanofi perlu Cari aktivitas Ataupun cari Sesuatu yang bisa Membuat Kanofi Menjadi lebih tenang Istilahnya Kita recharging Kalau baterai handphone Itu habis Kita perlu charge dulu Baterai handphone kita Supaya bisa full Dan siap Untuk ketemu Oma lagi Kalau misalnya Dilihat Kalau misalnya Dilihat Di keluarganya Kanofi ini sendiri Aku masih melihat Kanofi ini Masih rebutan Maksudnya masih Sama-sama Gitu ya Caregivernya Jadi ada tiga orang Tiga-tiganya Ngurusin Oma Nah sebaiknya Perlu ada Ada waktu Untuk bergantian Kanofi Kanofi masih aktif Kerja juga WFH Atau gimana Dari Kanofi Kalau misalnya Memang Kanofi WFH Berarti perlu ada Waktu Kanofi Sendiri Untuk Pisah ruang Dengan Kondisi di rumah Supaya Kanofi ini Tidak Tidak sepenuhnya Terganggu Dengan adanya Oma Kehadiran Oma Saat Kanofi Bekerja Karena kita Perlu adanya Work plan balance Jadi work life balance Ada waktu Untuk bekerja Ada waktu Untuk diri kita Sendiri Ada waktu Untuk merawat Nah disini Makanya Kenapa Kami selalu Mensoundingkan Bahwa Caregiver itu Juga perlu Punya kualitas hidup Karena kita Juga punya Kehidupan lain Yang harus kita Jalanin Selain merawat ODD Jadi Saat kita Berhadapan Dan ODD Sebaiknya Kondisi tubuh kita Sudah siap Nah Disini juga Ada teman-teman Caregiver lainnya Mungkin bisa juga Sharing Supaya kita Bisa ada Mungkin ada Pengalaman yang Kurang lebih serupa Ataupun Pengalaman yang Mirip dengan Kanofi Ataupun Ada yang ingin Berbagi Memberikan tips Bagi Kanofi Silahkan Kita juga Terbuka disini Aku boleh ya Mike ya Boleh 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 Silahkan Iya Hai Dovi Salam kenal ya Kayaknya Bener kata si Mike Kamu itu udah Kayak abangku Jadi aku ini kan Di California Mamaku itu Alzheimer Aku baru Sadar itu Dia sepertinya Sudah menunjukkan Kejala itu Dari tahun 2014 Kemudian 2016 Aku udah yang Oh ini Alzheimer nih Karena dia udah Mulai suka Nggak Ngenalin Wajahku Tapi kalau aku ngomong Dia langsung kenal Jadi Aku mulai tuh Pelajari-pelajari Soal Apa sih Penyakit Alzheimer ini Ternyata bukan Sekedar tikun ya Itu ternyata juga Jadi Berefek Ke Psikologinya Si Apa Si Alzheimer ini Aku cuma bisa Kasih Support Buat Buat Novi Novi Mulai sekarang Harusnya Seperti kata Mike Aku tuh Gantian Sama kakakku Terus Banyak temen Suka mikir Kok bisa sih Kamu Ini Jadi caregiver Tapi dari Jarak jauh Karena perbedaan Waktu Aku manfaatkan Kalau Mamah itu Dulu itu Setahun belakangan Dia kalau tidur Bisa sampai Jam 4 subuh Jam 4 subuh Jakarta Itu berarti Jam Jam 2 siang Atau jam 1 siang Amerika Jadi ketika aku ngajar Atau aku kerja Aku pasang itu video Jadi kadang aku putarkan musik-musik Apa yang dia suka Atau aku ajak Wobrol Sepanjang aku mulai sadar 2017 Bahwa penyakit Alzheimer ini Pasti Novi udah pasti dijelaskan Itu tidak akan sembuh ya Ini kan seperti kanker Dalam dunia kesehatan Kanker yang stabilnya tinggi Kita tidak bisa menyembuhkan Tapi hanya mengkontrol Ketika kita berbagi Apa Perawatan untuk Orang tua Atau Orang yang kita sayangi Yang terkena Alzheimer Memang harus ada Sif-sifan Kita gak bisa Gak bisa kita terus-terusan Seperti aku Pakai 2 perawat Sekarang Sebenarnya bukan perawat profesional Tapi orang yang aku Aku training Untuk menjaga mama Nemanin mama Tidak Jadi ganti-gantian Jadi mereka ganti-gantian Dan buat Kalau itu dilakukan Teratur ya Kita tuh Sif-sifan kayak gitu Itu sebenarnya Gak Itu akan sangat membantu Energi kita Mental kita Jadi Kita juga jadi selalu segar Untuk oma Atau untuk mama Karena orang Alzheimer itu Ya seperti kata Mike Realitanya kan terputus ya Dari masa lalu Sama masa sekarang Bahwa ketika tadi Novi ungkapkan Kok orang Dia jadi gak kenal Orang yang baru Tapi dia Ingatnya Kayak seolah-olah Berhalusinasi Orang yang sudah meninggal Mamahku sendiri Sekarang kalau manggil aku Gusti Itu nama Tanteku Adiknya sudah meninggal 15 tahun yang lalu Aku cuma bisa kasih Sama Novi Support Sekali lagi Kalau misalnya ada rasa sedih Kita dilupakan Kita tuh perlu mengingat Bahwa Memang dia tidak mengenali kita Tapi Dia itu mengingat kita di sini Di hatinya dia Di cintanya dia Semoga ini bisa Bisa jadi Apa Masukkan untuk Novi Aku Aku hanya mau bilang Sama Novi Memang Penyakit Alzheimer ini Sangat memakan Kesehatan mental kita Kita bisa jadi down Itu benar Seperti yang dibilang Kayak Mike Atau Mbak Beyan Atau Mungkin kalau Pernah ikut Di WA Group Aku sendiri gak ada Karena harusnya itu Abang aku Abang aku tuh gak aktif Aku sendiri yang Sebenarnya aktif Tapi aku kepengen Kakakku itu yang aktif Di grup ini Sebenarnya Karena aku disini juga Ikut grup Alzheimer di Amerika Naami Karena aku pengen belajar Lalu aku bisa berbagi Sama keluarga aku Di Jakarta Tapi ya Kesadaran Memang kesadaran Alzheimer Belum Belum Terlalu Banyak ya Yang aku perhatikan Aku cuma mau bilang Sama Novi Sabar-sabar ya Kita Novi Mungkin bisa Bisa Bilang sama diri Novi Kita tuh ikhlas Kita harus ikhlas Jadi kita juga gak sedih Kalau melihat Penurunan-penurunan Yang menurut kita Kita udah lakukan semuanya Tapi kok dia menurun terus Sebenarnya Yang sudah mati itu kan Tidak bisa dihidupkan kembali Kitanya yang mesti kita Kuatkan ke diri kita Biar kita Sanggup menemani mereka Kayaknya itu aja deh Terima kasih Thank you Kak Debo Buat masukannya Ini Kak Debo ini juga punya talenta Di area musik ya Jadi bisa mainin organ Piano Untuk 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 mamanya Walaupun berbeda jarak dan waktu Tetapi ini menariknya adalah Kalau dari ceritanya Kak Debo Bisa bergantian dari sisi waktu Jadi di Jakarta itu Waktunya subuh Di sana masih siang Jadi proses pergantiannya Jauh lebih smooth gitu ya Tetapi akan menjadi tantangan Ketika di satu waktu Dan satu tempat yang sama Saat mencari Caregiver Keluarga Yang untuk menjaga Secara bergantian Nah Kan Ovi Satu hal lagi Yang mau saya sampaikan Bahwa Ketika Oma ingin pulang Itu ada tanda Atau ada sesuatu Kebutuhan yang belum terpenuhi Selama di rumah Nah ini yang menjadi Sebenarnya Kita bukan kasih PR ya Tetapi Hal yang perlu di concern Atau diperhatikan Sama keluarga Apa sih sebenarnya Yang Oma inginkan gitu Yang sampai membuat Oma tuh Ingin pulang terus Padahal Beliau sudah di rumah Seperti kata asistennya itu ya Di Kanof itu Saya dengar jelas Ini kan Ada di rumah gitu Enggak Kamu bohong Saya mau pulang Saya mau pulang gitu Jadi Ada sesuatu yang Dari benak Oma itu Yang tidak Tersalurkan Keinginannya di rumah itu Nah itu yang perlu Dicari sama Kan Ovi Apa ya Sebenarnya yang Yang Oma butuhkan Atau yang Oma Inginkan Yang belum terpenuhi Di rumah Supaya Oma merasa Lebih nyaman Ketika di rumah Memang sekarang ini Saya lihat itu Karyanya Oma Sudah luar biasa sekali Hasil karya Mewarnainya Oma Sudah ratusan lebih gitu ya Yang sudah dilakukan Sejak tahun lalu Sampai dengan sekarang Nah mungkin Ada hobi lain yang Ataupun ada Kegiatan lain yang bisa Menjadi Untuk Oma kerjakan Saat ini Yang baru gitu Kan Ovi Supaya Bisa teralihkan Pikirannya Oma Tadi sudah bagus Bahwa ada kegiatan Fisioterapi Olahraga Tapi ternyata Kalau misalnya kita lihat Untuk kesnya Oma Lalita Untuk kesnya Oma Lalita Kegiatan itu Belum cukup ternyata Masih ada hal lain Yang masih bisa Oma kerjakan Untuk membuat Badan Oma Menjadi capek Di malam hari Dan Oma bisa tidur Gitu Nah mungkin ada Ada juga Terima kasih Kak Debo Sekali lagi Untuk sharingnya Dari teman-teman yang lain Apa ada Yang ingin sharing Ingin menanggapi Cerita Kak Novi Ataupun ada cerita baru Cerita pengalaman Dari kakak-kakak Sekalian Silahkan Kalau ada yang mau disampaikan Saya boleh ya Kak Iya silahkan Oh Kak Evi Nanti Kak Jen ya Oke Silahkan Kak Evi Saya Berpikir Saya harus mengubah Mindset saya Ketika saya Merawat mama saya itu Kayaknya pernah juga Kayak Kak Novi Kok kita ketemu Malah ribut Kayaknya gak enak banget Nangis Gitu ya Apa Mama saya kan lagi Apa Gak mau banget Diatur Pokoknya gak mau banget Dia merasa mampu Sementara dokter bilang Ini udah gak boleh lagi Bu Ngambil keputusan Udah gak bisa lagi Jadi tolong Keputusan-keputusan besar itu Diambil alih oleh keluarga Tapi mama saya itu Karena dia Apa Wanita mandiri Dan masih berusaha Dia sangat gak mau Jadi kita sering ketemu Malah ribut Jadi saya berpikir Berkualitas itu Seperti apa sih Kalau kita kan Misinya Alzi adalah Visinya meningkatkan Kualitas hidup orang Dengan diri Apakah ini Yang berkualitas Saya sering Mengukurnya Kepada Ukuran yang saya pakai Mungkin Kak Novi Juga punya ukuran sendiri Punya standar sendiri Kalau berhasil itu Adalah Satu, dua, tiga Dan ketika Satu, dua, tiga Kita dapat Itu merasa gagal Gitu Saya Mengalahkan ego saya Bahwa Standarnya itu Bukan satu, dua, tiga Menurut pikiran saya Tapi kita Saya turunin Menurut orang Dengan dimensia Misalnya Dia gak bisa tidur Sebenarnya Dia gak bisa tidur itu Jadi masalah Buat kita Karena ketidaktiduran Dia itu Membuat kita terganggu Kita gak bisa tidur Berarti kan Standar kita nih Gitu ya Mama tidur dong Supaya saya bisa tidur Padahal maunya kan Saya gak bisa Mama saya gak bisa tidur Oke kita fasilitasi Bagaimana caranya Mama kita gak bisa tidur Tapi kita Bisa tidur Tapi mungkin Dia dengan Ketidak bisa tidurannya itu Lebih berkualitas Seperti apa sih Orang yang gak bisa tidur Tapi berkualitas Gitu ya Saya berpikir Itu dulu Yang mesti Kita ganti Mindsetnya Bahwa Tingkat keberhasilannya itu Tidak ditentukan oleh Apa yang kita pikirkan Tapi bagaimana Supaya ODD ini Bisa melewati Fase-fase Dimensianya itu Dengan Tidak ada Neglecting Pembiaran Atau Abusing Gitu ya Jadi saya yang Nurulin standar Oke berarti Menurut mama saya Misalnya saya bilang Ah jalan-jalan yuk Ketika jalan-jalan Dia marah-marah Di jalan tuh Semua dihina-hina Emang makanannya gak enak Apaan nih Kayak begini Begini Gitu Saya berpikir Ini gak berkualitas nih Oke berarti Dia gak suka Gitu ya Kualitasnya Bukan menurut saya Kita ajak jalan-jalan Dia seneng Dia ternyata enggak Buat dia tuh seneng tuh Kalau dia bisa kerja Kalau dia bisa memberi Jadi Mungkin Mungkin saya ke rumah itu Saya bisa Ma tolong masakin saya Itu buat dia itu Lebih berkualitas gitu Meskipun Tesnya juga Ya masih enak Tapi kadang-kadang dia Masak terlalu banyak Buat sebuah tepat Tapi dia seneng bagi-bagi Itulah kesenengan dia Gitu loh Jadi Dan dia seneng Ibadah Ketemu teman-temannya Itu buat dia Sebuah kesenangan Dibanding dia harus Pergi sama anak cucunya Makan-makan Itu dia gak suka Gitu ya Jadi itu yang kualitas Itu tadi Standarnya diturunin Menurut siapa Apakah ketika Ada kendala-kendala itu Kadang-kadang kita berpikir Untuk kepentingan kita Padahal kita gak berpikir Itu untuk kepentingan ODD Gitu loh Itu sih dari saya Yang supaya kita Bisa waras juga Gitu Karena Kalau saya bilang Nikmatin aja deh kak Nanti ada saatnya Kayak papa saya Gak mau ngomong Gak kenali Gitu loh Jadi Enjoy aja deh Sekarang ini Gitu loh Memang lagi gak enak-enaknya Tapi Saya belajar dari Kasita Kasita bilang Gue gak burn out Sama sekali loh Dia bisa pergi Jalan-jalan Naik gunung Sekeluarga Eh kak lu hebat ya Lu bisa lewat ODD Tapi lu bisa Jalan-jalan ke gunung Lu bisa Hahihihi Ketemu di tempat yang lain Tapi tontonnya Dia hang out Saya hang out Berarti dia bisa Manage gitu loh Untuk setiap Padahal Kalau kita lihat Oma Nurul Juga Lumayan berat gitu ya Sampai end of life nya Tapi Istilahnya Keluarga bisa Bisa dimaintain Bisa dimanage Sehingga Statement Kasita tuh Bisa bilang Gue gak burn out loh Gitu ya Hebat gitu Jadi Saya sering Sharing sama beliau Kak lu keren ya Lu bisa Ini ya diatur sih Ketika Sabtu Minggu Gue harus keluar Pokoknya Gue mesti keluar Karena sebenernya Sampai Jumat Gue udah rawat nyokap Jadi Sabtu Minggu Siapapun itu Gue mesti keluar Caranya gimana Ya terserah Lu atur Keluarga Adik kakak Dibagi-bagi tugas Kalau emang gak bisa Cari caregiver Gitu loh Itu sih yang saya Mungkin bisa berbagi Sama Kak Novi Semoga bermanfaat ya Kak ya Terima kasih Silahkan Kak Mike Terima kasih Kak Evin Ini ada dua hal Dua kata kunci ya Dari Kak Evin Yang aku tangkap Yang pertama Mindset Memang betul Ketika kita Sudah siap Menjadi seorang caregiver Ataupun ada Satu orang demensia Di rumah kita Di sekitar kita Di keluarga kita Mindset ini Memang perlu Kita ubah Cara ubahnya pun Juga tidak semudah Membalikan telapak tangan Enggak Tapi by process Karena memang Ketika kita menjadi Seorang caregiver Kita harus tahu Ilmunya Informasinya Dan perjalanan Penyakit ini Seperti apa Supaya kita bisa Paham betul Bagaimana Kondisi Yang akan kita Alami ke depannya Kak Evi sudah Mulai belajar Dari awal Mulai perlahan-lahan Mengubah mindsetnya Dan juga yang kedua Adalah Kita punya Me time Tadi Kak Evi bilang Senin sampai Jumat Sudah merawat Papa Saya harus Hari Sabtu Atau Minggu Atau dua hari itu Saya harus kosong Terserah bagaimana caranya Dan itu ada dua Kata kunci itu Dari Kak Evi Yang bisa menjadi Sharing Untuk kita semua Thank you Kak Evi Untuk sharingnya Yang berikutnya Ya Kak Evi Yang berikutnya Kak Jane Silahkan Kak Jane Halo Kakak semua Denger ya Sebelumnya nih Saya mau Dari pertama kali Soalnya Punya pengalaman Dengan Ya Ibu lah Mama saya Seorang dimensi ya Awalnya memang Saya gak tahu Saya tahu Setelah Beliau sempat Terus ditemukan oleh Dinsos Disitu Ternyata ada Dokter jaga Dan mengatakan demikian Nah dari situ Saya mulai cari-cari Apa sih itu namanya Dimensia Saya sempat Kelabakan Benar-benar Kelabakan Gak tahu Mesti gimana Terus saya Cari-cari Lewat Internet lah Google Googling lah Lalu saya Ketemu dengan Alzi ini Terus saya Mendaftar Dan Saya bisa ikut Dan saya Mulai-mulai Mengerti Sekalipun Sekarang ini Kayaknya Kondisi saya Sama kayak Kak Novi Burn out ya Namanya ya Saya juga baru tahu Ini burn out Ternyata ini Sebenarnya Saya juga Meminta maaf nih Sama Kak Evi Sama Kak Mariam Waktu itu Saya gangguin Saya benar-benar Gak tahu Gimana caranya Ngadepin Ngadepin orang Mami saya Dengan pengisian Seperti itu Sama Kak Evi Sama Kak Mariam Saya sih Mau nanya Ya Kak Michael Begini Yang soal Denial gitu ya Saya sih Punya pemikiran Ini Ini dari Ya kebetulan Saya punya anak remaja Suka film Korea Ternyata orang Korea Sudah mulai Mengerti Sudah mulai Menyadari Tentang dimensi Jadi Mereka itu Dengan orang tua Yang dimensi Mereka memang Lupa Cuman Mereka itu Bisa diomongin Gitu loh Kalau misalnya Ini Sekalipun memang Harus beberapa kali Maksudnya diomongin Contoh saya Mama saya Mama itu dimensi Alzheimer dimensi Tapi dia Dia denial loh Kak Dia bilang Enggak Badan saya sehat Saya kuat Saya begini Begitu-gitu Nah saya pengennya Si ya Saya mau tayang Bisa gak Seorang dimensi Dikasih tau Mami itu dimensi Dimensi itu Seperti ini Ini Saya pengennya Mami saya Bisa Mengerti gitu Karena kalau Ini Saya Karena saya masih Baru Kak Saya lihat dari film Kayaknya Kalau orang dengan dimensi Dia dikasih tau Mereka mengerti Terus Kehidupan mereka Hari itu ya Maksudnya bukan besoknya lagi Hari itu Jadi Dengan pengetahuan itu Mereka Oh ya ternyata Saya dimensi Jadi saya mesti Percaya anak saya Saya mesti Ini anak saya Bisa gak seorang dimensi Seperti itu Karena Kalau bisa Bagaimana caranya Gitu loh Kak Karena kalau saya ngomong Sama mami saya Saya bilang Mama Mami itu Dimensi Alzheimer Karena kan dia suka Nanya-nanya tuh Kak ya Nanya Sedikit-dikit nanya Setiap 10-15 menit Nanya Dengan pertanyaan yang sama Saya pengennya sih Satu hari itu Untuk pertanyaan yang sama Itu gak usah Dengan cara Saya beritahu Dia itu dimensi Dimensi itu seperti ini Bisa gak seorang yang dimensi Tidak denial Yang kedua Tentang halusinasi Kak Mami saya Suka berhalusinasi Gitu loh Kalau adik saya ada Gitu loh Padahal Padahal adik saya Gak disini Gitu loh Saya bingung Saya udah kasih tau Sama mami saya Gitu ya Gak ada Dia tuh lagi di luar kota Gitu loh Gimana caranya Berbicara Memberitahu lah Kalau misalnya Tidak ada orangnya Disini Gitu Karena dia bilang Kamu gak percaya ya Sini lihat Gitu loh Nah Kebetulan kami tinggal di apartemen Kak Jadi kami itu di tingkat yang tinggi Gitu loh Lantai 20 Katanya itu ada di bawah Katanya Sini kamu lihat ada di bawah Gitu loh Setelah saya lihat di bawah Gak ada siapa-siapa Lagipula gak kelihatan sama sekali Gitu loh Saya juga bingung Tapi dia bilang Gak sepercaya Akhirnya Kak Ya Mau gak mau tuh ya Saya mesti bilang yang aneh-aneh Gitu loh Yang aneh-aneh Kayak misalnya Dia bilang Apa Itu Saya bilang itu Itu hantu kali yang kami lihat Saya bilang begitu Gitu loh Terus akhirnya Enggak itu Tapi setelah saya ngomong gitu Terus baru dia Kayaknya langsung mundur Gitu loh Nah Itu yang kedua Terus yang Ketiga Apa Tentang ini Barang-barang gitu Mungkin memang begitu ya Barang-barang yang hilang Gitu ya Padahal emang hilangnya Udah lama gitu loh Saya mau kasih tau Kasih tau bahwa Udah gak sama Mami Gitu loh Udah gak ada Tapi dia bersih Hukuh Iya ada katanya Kamu ya akhirnya Jatuhnya kependuhan gitu loh Kamu yang ngambil ya Atau gak Anak-anaknya yang ngambil ya Dan terus terang Kak Ya itu Bukan saya kayak Berot juga Anak-anak juga Suami juga Gitu loh Jadi ini benar-benar Pertama kali Buat kami Dan Aduh Pengetahuannya juga Masih-masih tipis Gitu Jadi Itu sih yang Terus Apa namanya Apa ya Sebenarnya masih banyak lagi sih Cuman Cuman itu dulu deh Kak Apa ya Apa ya Terserang saya juga Apa Gimana ya Enggak Tapi yang Kak Siapa Kak Evi bilang sih Benar juga ya Mesti ada Me time ya Tapi Kok Saya pernah nih Ngejalanin juga Me time ya Kayak Kok kayaknya gak cukup Gitu loh Apa karena Apa karena Masih Masih baru gitu ya Atau Atau gimana Saya juga gak tau Itu aja sih Kak Saya mau Mau nanya itu Makasih ya Kak Sebelum saya jawab Mau tanya Di rumah Mama Itu tinggal sama siapa aja Sama Sama saya Sama Keluarga saya sih Sama saya Sama suami Sama dua anak saya Kak Dan Oh iya Kak Michael Sorry Saya mau nanya satu lagi nih Kak Bagaimana caranya Seorang Saya bisa Ngomong Kasih tau gitu ya Beritahu mama saya Dengan cara baik-baik Karena Saya sudah Sudah memakai Beberapa cara Dengan cara halus Saya pakai Ngomong gitu baik ya Mam jangan Mam Mami Jangan Eh mami mandi Bawa baju Gitu ya Yang lain-lain Ngomongnya Mami bawa baju Bawa baju gitu Gak didengar Malahan dia Kayak Gak 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 ini Tapi Kalau saya ngomong Dengan marah-marah gitu ya Bawa baju Pokoknya dengan marah-marah Dengan kondisi marah Diingat terus tuh Kak Sampai Sampai berminggu-minggu Bahkan ada Ada sampai Satu bulan lebih Dia ingat Memang Sekali-sekali Dia kosong gitu Eh sekali-sekali Maksudnya Dia Apa namanya Skip gitu Tapi Saya omongin Langsung jalan gitu loh Tapi kalau diomongin Baik-baik gitu ya Kak Kayak Gak 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 digubris gitu loh Makanya gimana Cara Ngomongnya gitu loh Kak Kan gak mungkin Kita ngomong terus-terusan Marah-marah lagi Saya juga tahu sih Kak Itu kan orang tua Gak baik gitu ya Kak Saya juga merasa Apa ya Merasa bersalah juga gitu loh Akhirnya sekarang Ya itu Ya itu Saya cuma bingung Itu doang Kok Saya ngomong Ngomong baik-baik Dengan bahasa halus Dengan baik-baik Dengan ini Tapi Kalau saya ngomongnya Sampai marah Atau agak kasar gitu Diingat loh Kak Gak dilakuin lagi Saya juga Masa sih Saya mesti ngomong begitu terus Kan gak mungkin gitu loh Selain saya juga Stress Saya juga Itu kan orang tua gitu loh Saya juga punya Punya perasaan juga gitu loh Tapi kalau saya ngomong baik-baik Saya kasih Kasih Ya Bangan ya ini Nggak gak ini sama sekali Itu Itu aja sih Kak Makasih ya Kak Michael Makasih ya Oke Iya Disini saya catat ada lima ya Lima hal yang Kak Jen Coba tanyakan Dan juga sharingkan ke kita semua Yang pertama Terkait dengan ODD Denial Bisa gak kita kasih Tahu bahwa ODD itu sudah Demensia gitu ya Untuk dalam case ini Kita Menyarankan Enggak Jadi Kita tidak Tidak perlu Memberitahukan bahwa Mama itu udah demensia loh Mama itu udah Alzheimer loh Enggak Kenapa? Karena ketika kita Menginformasikan itu ODD sendiri Mereka tidak paham Dengan kondisinya Kak Mereka tidak paham Kenapa mereka lupa Kenapa mereka Tiba-tiba marah Kenapa mereka Tiba-tiba gak bisa Ngambil keputusan Kenapa mereka Tiba-tiba Bakasar Atau tiba-tiba Melihat sesuatu Yang tidak kita lihat Karena mereka sendiri Juga bingung Dengan kondisinya mereka ODD yang sedang Yang sedang kebingungan Kemudian Caregiver memberikan info Oh ini mama sakit nih Dalam tanda kutip gitu ya Mama ini Demensia nih Mama ini udah pikun nih Itu akan menambah Beban stress levelnya Si ODD sendiri Gitu Jadi memang Ini balik lagi Kita Tergantung culture juga Dan tergantung dari Masing-masing ODDnya sendiri Kak Karena Kayak tadi kakak bilang Di film Korea Iya bisa seperti itu Mungkin itu adalah Refleksi dari Pengalaman Sutradaranya Ataupun pengalaman Dari Pemeran filmnya Yang terkadang beda nih Sama kita Yang ada di Indonesia Jadi untuk tolak ukurnya Kita gak bisa samakan Dengan orang-orang di Korea Korea itu bagus Memang mereka Cara mempresentasikan Merepresentasikan Kehidupan orang Hidup dengan demensia Itu sangat baik gitu ya Perjalanan filmnya Rapih Tetapi kenyataannya Kan gak seperti itu juga Gitu Gak semua ODD bisa menyadari Bahwa Saya ini pikun ya Gitu Enggak Even kita aja Masih muda gitu ya Aduh gila nih Gue pikun ya Eh gimana ya Kalau gue pikun ya Itu aja kita panik gitu ya Ketika kita bilang seperti itu Nah bagaimana ketika ODD yang diinformasikan Oleh orang lain Khususnya orang terdekatnya Anaknya Suaminya Atau cucunya Bilang Amah nih ODD nih Amah nih udah pikun nih Wah itu akan Nambah depresi juga Kak Dan itu bisa muncul Gejala simptom Psikologis lainnya Akan mengganggu dirinya Jadi memang Kita yang sudah tahu ODD sudah ada Gejala-gejala demensia Yang perlu kita lakukan adalah Bagaimana kita bisa memberikan Pendampingan dan perawatan Yang pertama Konsultasi dokter Kalau memang perilakunya Maman sudah sangat mengganggu Dan tidak bisa dikontrol Oleh kita Oleh keluarga Halo suara saya masih Kedengeran Masih kedengeran ya Ya Apabila sudah tidak bisa Dikontrol oleh keluarga Maka perlu Dibawa ke dokter Kalau terkait dengan perilaku Maka lebih baik ke Psikiatris Atau spesialis kejiwaan Tetapi kalau ada Kaitannya dengan Kesulitan BAB Aktivitas daily livingnya Terganggu Kehidupan sehari-hari Terganggu Itu ke geriatri Tapi kalau ada Kaitannya dengan fungsi otak Yang terkait dengan Saraf Itu berarti ke spesialis Saraf Jadi sesuai dengan Kondisinya Nah kalau memang Dari sisi Mama masih bisa Maksudnya Kehidupannya Kesehariannya itu Masih oke Masih bisa dihandle Sama keluarga Berarti pendekatannya Non-farmakologi Jadi belum perlu obat Obat yang ada Berarti diminum aja Yang sudah Dapat dari dokter Hingga dari keluarganya Ini memanagenya Seperti apa Makanya pentingnya Adanya komunitas Support group Itu adalah itu Jadi kajian Bisa mendapat Informasi-informasi Dari teman-teman Caregiver yang ada Di caregiversifikasi Kemudian yang kedua Pertanyaan tentang Halusinasi Nah halusinasi ini Adalah bagian Dari perjalanan Demensia juga Ini kalau misalnya Kita sebut Adalah Behavior and Psychological Symptom of Demensia BPSD Jadi Halo Kak Jen Oh Kak Jen Masih ada ya Mohon yang lainnya Bapak Ibu Kalau ini Boleh di mute ya Supaya nanti kita bisa Mendengarkan suara Kak Jen Yang kedua Halusinasi tadi Kak Jen perlu Memperhatikan Yang namanya Lingkungan di sekitar Jadi Kenapa sampai tadi Ada Ada Mama bisa Ngelihat Seseorang di bawah Gitu ya Dari kejauhan Karena itu dari Pikirannya aja Kak Sebetulnya Mungkin mama Tidak melihat dengan jelas Tapi itu pikirannya Bisa jadi Satu Mama kangen Sama anaknya Yang kedua Itu ada Bayangan Pohon-pohonan Di bawah Pohon-pohonan Itu seakan-akan Itu adalah orang Padahal itu adalah Pohon Atau bayangan-bayangan Bayangan pohon Bayangan listrik Dan lain sebagainya Jadi itu dianggap Seperti bayangan orang Dan karena Di dalam pikirannya Dia sedang mengingat Seseorang Maka terlihat Tersebutlah Oh itu Itu ini ya Itu ada adik kamu Dan lain sebagainya Jadi ada beberapa Persepsi yang salah Di pikirannya mama Karena adanya Perjalanan demensia ini Kemudian yang ketiga Barang hilang Nah Balik lagi Ketika orang dengan demensia ini Yang diingat adalah Yang dulu Masa lampau Masa yang sekarang itu Udah lebih banyak kabur Ingatannya Sementara yang dulu-dulu Itu lebih banyak yang Bisa diingat Dengan jelas Makanya tiba-tiba Misalnya Kakak bilang kan Ini barang mama nih Ini kamu yang ambil Dan sebagainya ya Padahal itu barangnya Udah lama sekali Hilang Bisa dua tahun lalu Tiga tahun lalu Tetapi karena Di dalam pikiran itu Masih ada Barangnya itu masih Ada di sampingnya Atau di lemarinya Atau apa Jadi itu teringat lagi Teringat terus Barang-barang itu Nah memang Cara kita memberitahukannya Adalah Oh ya Itu ada barang mama Itu barang apa sih Kita Kita ikutin aja Kak Jadi bukan langsung Membantah gitu ya Kita gak langsung Membantah Mama Mama bilang seperti itu Tetapi kita ikutin dulu nih Jalan ceritanya Seperti apa Emang itu seberapa penting Barangnya Itu beli dimana Dan lainnya Lama-lama kita alihkan Ke pembicaraan topik yang lain Ini memang gak mudah Tetapi ini perlu dicoba Dan ada trial dan errornya Kak Gitu Memang Ketika kita berhadapan Untuk berkomunikasi Itu Pinter-pinternya dari caregiver Untuk bisa mengalihkan Karena yang terpenting adalah Bagaimana kita mengalihkan Pikiran Yang Pikiran mama Yang Istilahnya Keras kepala ya Dalam satu hal gitu Yang sebenarnya itu gak benar Yang sebenarnya itu gak ada Dari kita sendiri Yang pinter-pinternya Untuk mengalihkan Sorry kak Saya pernah Seperti itu Saya juga pernah curhat Ke caregiver Di Bekasi Saya pernah Seperti itu Saya coba alihkan Emang tika Alihkan Saya udah mulai Ngomong Ini Apa namanya Soal barang Waktu itu ya Saya tanya Warnanya apa Terus Dia dimana Begini ini Terus Justru endingnya Saya yang bisa lain Kamu yang ambil ya Endingnya gitu Saya yang bisa lain Sejak saat itu Kalau misalnya Saya ngomong seperti itu Kalau dia ngomong seperti itu Cari barangnya Saya cuekin Kalau gak saya cuekin Ya Saya pergi Saya pergi gitu loh kak Itu pertanyaan saya Boleh apa enggak Terus yang kedua Dia kan suka mengakui Barang-barang gitu Yang ada di sini Diakuin sama dia Terus jadi saya tempelin gitu kak Kertas Ini juga Saya dapat ide dari Film Korea Karena anak kebetulan kan gitu Jadi di film Korea itu Ditulis gitu loh kak Yang Dinding Ditempel gitu Misalnya kayak Yang saya Alamin selama ini ya Misalnya Ini sepeda Punya Punya cucu Mami ya Terus Apalagi Mami Si adek Lagi ada Di luar kota Tidak di sini Nah Berhasil sih kak Beberapa hari Cuman Setelah beberapa hari itu Tiba-tiba tulisannya udah gak ada Dicopotin Lalu dia bilang katanya Saya tanya Mam ini tulisannya mana Ini buat ngingetin mami doang Kalau misalnya mami lupa Nah itu baca di situ Terus dia bilang katanya Enggak tahu tuh Kayaknya ada yang nyopotin Tapi di lain waktu dia bilang Siapa yang tulis-tulis ini ya Jadi kesannya kayak Mistis gitu loh kak Nah Pertanyaan Itu Bisa gak ya kak Maksudnya ditulis-tulis gitu Apa Gak usah ditulis Atau gimana Saya tempel sih Di kamarnya dia Di dinding gitu Saya tempel Pertanyaan yang dia sering tanya Itu Jawabannya saya tempel Jadi kadang Kalau misalnya Saya juga Malas jawab Saya cuma tunjukin Cuman emang suka denial sih Tapi Yang buat saya ini Bener gak begitu Terus kalau misalnya Kayak dia kan suka Suka kayak Di pikiran mistis Loh kok siapa yang nulis nih Loh kok ini Jadi mami cabut katanya Di lain hari tuh Dia ngomong begitu Apa Terus saya jalanin begitu Atau Ngomong aja Atau gimana kak Itu aja sih kak Oke Ya yang pertama Waktu dicuekin itu gimana kak Responnya mama Ya kalau dicuekin ya Dia langsung masuk ke kamar Terus kayak ngomong-ngomong sendiri Habis itu udah Gitu loh Dan sekarang Dia udah gak pernah nanya lagi sih Barangnya Gitu Itu berarti bisa jadi Salah satu cara juga kak Apa yang Apa yang Diucapkan Gak harus selalu Ditanggapi oleh caregiver Sebetulnya Supaya kita sendiri Gak capek Tapi itu merupakan Asalkan Iya Asalkan dari sisi mama Gak melakukan perilaku Hal lainnya yang Apa namanya Perilaku Signifikan lainnya gitu Yang bikin keluarga Jadi terkaget-kaget Tapi kalau tadi Responnya mama Balik ke kamar Dan akhirnya diem Berarti gak apa-apa Cara itu bisa dilakukan Karena ini memang kita Trial and error terus kak Ketika berhadapan dengan Demensia Terus yang kedua Ditempel itu Itu merupakan bagian Cara kita berkomunikasi Sebetulnya Memberikan cues Clue Bahwa ini adalah barang siapa Ini adalah barang siapa Karena ada beberapa hal Kalau misalnya saya lihat Di Malang Eh di Lawang gitu ya Di Rumah Sakit Jiwa Lawang Itu ada Panti khusus Buat para lansia Di setiap pintu Itu ditempelin Ini buah apel Ini adalah kamar Lansia laki-laki Ini adalah Gambar pisang Misalnya itu adalah Kamar mandi Kayak gitu Jadi ada banyak Tempelan-tempelan Yang untuk memudahkan Para lansia Dan demensia itu Tahu Dia mau ke arah mana Nah kalau sekarang Terkait dengan barang Itu udah bagus Sebetulnya yang kakak lakukan Nah kalau misalnya Udah dicopotin Nanti kakak Sama anaknya kakak Misalnya gitu Tempelin barang lagi Sama mama Ini yuk kita tempelin Ini barangnya Ini punya adik Ini punya saya Ini punya mama Gak apa-apa Kenapa harus berulang kali kak Karena bisa jadi Setelah udah lewat Tiga hari Empat hari Ingatan itu akan luntur lagi Jadi perlu direfresh lagi Bahwa ini adalah barang siapa Seperti itu Jadi gak apa-apa Kalau memang udah ditempel Dicopot Kita tempel lagi Tapi sama-sama ODD-nya Sama-sama mama Supaya ini kita latihan terus Untuk mama bisa Terbiasa istilahnya Untuk bisa tahu Ini barangnya siapa Ini barangnya siapa Jadi memang Film Korea tadi juga bagus Untuk kita bisa kasih tips-tips juga Dan itu juga benar Nah kemudian Saya mau menjawab dulu ya Dua pertanyaan lainnya Yang dari Kak Jane Terkait me time Kadang-kadang gak cukup Ya Gak cukupnya kenapa Karena itu belum berkualitas Yang kakak lakukan Me time-nya Jadi Kenapa saya bilang Belum berkualitas Karena Ketika kakak me time Pikiran kakak masih ada Pikiran mama Selama kakak me time Belum sepenuhnya Benar-benar Menguras semua Emosi negatif Yang ada dalam diri kakak Nah Tadi Kak Evi bilang bahwa Senin sampai Jumat Mengurus mama Papa Jumat Sabtu Sabtu Minggu Saya harus sendiri Gitu Nah ketika kakak Udah ada planning Sabtu Minggu Untuk diri sendiri Kakak udah tahu tuh Jadwal kakak Mau kemana Dan Sebaiknya itu Bisa terpenuhi Untuk kakak Supaya apa Supaya kakak puas Benar-benar Istilahnya tuh Kayak spon sabun cuci piring Kalau udah terlalu penuh Kan berat ya Itu benar diperes banget Di satu minggu itu Atau salah satu hari aja Seharian Tanpa benar-benar Memikirkan mama Jadi Ketika kakak Mau me time itu Kakak komunikasi dulu Sama suami Atau sama anaknya kakak Mama butuh Satu hari aja Untuk lepas dari mama Udah Supaya ketika Kakak balik lagi ke rumah Itu Kondisi tubuh kita tuh Udah siap Saat berhadapan sama mama lagi Untuk menghadapi Hari-hari berikutnya Dan ketika Kita fresh Sebetulnya tuh Pikiran kita tuh Jalan kak Untuk kita mau Tips-tipsnya Triknya apa lagi ya Oh ini mama gak mau nih Ini kita ngapain lagi ya Itu otak kita bisa bekerja Untuk kesitu Kalau kita memang Sudah fresh Cara yang kedua Tadi kakak sudah Benar juga Untuk curhat ke Kak Mariam Ataupun Kak Evi Yang sudah berpengalaman Karena memang Ada beberapa tips Apa namanya Tips yang Kadang-kadang Diluar dugaan kita gitu Karena Kak Evi kan Sudah merawat dua ya Maksudnya dari papanya dulu Kemudian mamanya sudah mulai Ada tanda-tanda Pengalamannya sudah Sangat banyak gitu Tinggal kakak atur Janjian aja Waktunya Misalnya Satu kali Satu kali dalam dua minggu Dua minggu sekali Misalnya Ingin curhat Ingin curhat sama kak Evi Atau sebulan sekali Ingin curhat gitu Jadi Biar dari kak Evi pun Ataupun kak Mariam Juga bisa siap nih Untuk meluangkan waktu Untuk bisa sharing Gitu Ke kak Jen Tapi memang kak Untuk awal-awal Untuk demensia Tahap awal Itu challenging-nya Sangat banyak Dan tenaga caregiver Itu akan sangat terkuras Karena ODD-nya Masih bisa Punya energi Untuk tahap awal Sampai medium Nah tadi yang Ada yang di grup Juga nanya ya Fasanya ada gak ada Fase mild Fase medium Dan fase separate Udah paling akhir gitu Yang akhir itu Udah tirah baring Jadi udah gak bisa Udah gak berdaya ODD-nya Dan di tahap itulah Caregiver sebenarnya Udah lebih banyak Waktu istirahat Tapi sisi mentalnya ODD itu Sisi mentalnya Caregiver Itu akan lebih Terguncang juga Sebetulnya Karena ODD-nya Udah gak bisa ngapa-ngapain Jadi selama masa awal ini Yang bisa dilakukan Oleh teman-teman Caregiver Adalah memaksimalkan Apa yang masih bisa Dilakukan oleh ODD Baik gerakan motoriknya Atau Kungsi kognitifnya Atau Pengambilan keputusannya Atau apa Yang masih bisa Diajak kerja sama Misalnya Mama suka masak gak Kalau mama suka masak Atau mama suka nonton Atau apa Ajak ngobrol Masa kita mau makan apa Masa hari ini Mau dendeng Atau Mau dendeng balado Atau telur goreng Misalnya gitu Biarkan nanti mama memilih Disitu kan ada Ada keterlibatan Sebetulnya Untuk ODD Diajak Ngobrol Diajak Kerjasama Sama keluarganya sendiri Ada kualitas Interaksi Di rumah Gitu Dan misalnya juga nanti Anaknya kakak Misalnya dari luar Gitu Oma Oma Aku mau bawa roti Mau roti daging Apa roti keju Gitu Nah itu kan ada Ada secara gak langsung Kita melatih Stimulasi otaknya Untuk pengambilan keputusan Untuk mamanya kakak Supaya fungsi otaknya Tetap jalan Gitu Tidak hanya memikirkan Hal negatif Jadi Ada sesuatu yang bisa Dilakukan sebetulnya Oleh mama Dengan hal-hal kecil Seperti tadi Gitu Terus yang terakhir ya Bisa info gak dengan Cara baik-baik Kalau misalnya Cara menyampaikan Itu gimana sih Ke mama Kok sesalus Kok saya kasih tau Yang marah apa Saya galak dulu Baru mama bisa jalan Gitu ya Mama baru mau ngelakuin Gitu Nah ini balik lagi Sebenernya Mama itu tipenya Kayak gimana kak Apakah mama tipenya Orang yang seneng Ketika diajak Bukan marah ya Tapi Butuh intonasi Yang cukup tinggi Suaranya Cukup keras Supaya mama sampai Bisa melakukan sesuatu Atau gimana Gitu Tipenya mama tuh Gimana sih Kalau lagi ngobrol Sama orang Itu yang perlu kakak cari tau Atau yang kedua Jangan-jangan Ada pendengaran yang terganggu Sampai kakak harus marah Gitu ya Kalau marah itu kan Berarti suara kita kan Kencang ya Volumenya Itu perlu dicari tau Bukannya Apa namanya Bukannya Dia mau melakukan Atau tidak Bukan Tapi diingat terus Gitu loh Misalnya Kalau saya ngomong Bawa baju Dengan intonasi yang baik Yang lemah lembut Oke hari itu Dia bawa tuh kak Tapi besok dia lupa Gitu loh Tapi kalau saya marah-marah Saya ini Besoknya inget Besoknya inget Bahkan bisa satu bulan Ingat Jadi setiap kamar mandi Dia mau baju Eh bawa baju Bawa handuk Gitu loh Begitu kak Maksud saya Maksud saya ngomong Biar dia inget terus Gitu loh Ya sekalipun Ya saya tau sih Ya begitu lah kak Maksud saya begitu Ya 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 sebenarnya Ketika ODD itu Masih punya Ada perasaan ya kak ya Maksudnya mereka Di dalam mereka itu Mereka masih bisa merasakan Emosi orang lain Jadi Kita juga kurang paham Kenapa Emosi yang negatif itu Selalu yang diingat Gitu Emosi negatif Nanti kata Emosi marah Atau emosi menuduh Dari keluarga Dari orang lain ke dia Ke ODD Itu yang lebih diingat Dibandingkan ketika kita yang baik Karena memang Dalam fungsi otaknya itu Sempat disampaikan juga Ma Dr. Yuda Ketika demensia Itu ada Hal-hal Hal-hal negatif itu Yang cenderung lebih diingat ODD Jadi Setiap kali berhadapan sama kita nih Maksudnya ketika kakak berhadapan sama mama Baru mau bilang Oh ya udah inget gitu Karena mama takut dimarahin lagi Sebetulnya sama kakak Makanya mama langsung Ya segera Nyiapin segala macam gitu Karena Takut dimarahin lagi Atau Takut Apa namanya Nanti Mama Apa namanya Nanti mama gak ngelakuin ini Nanti dimarahin ya gitu Jadi Emosi negatif itu memang Yang selalu diingat oleh ODD Karena mereka sangat sensitif Sudah Sudah Karena ada penurunan fungsi otak Sisi sensitifitasnya itu Jadi lebih tinggi Ketika disenggol Istilahnya Senggol bacok gitu kak Ketika kita marahin Mereka Antara mereka bisa lebih marah Atau mereka jadi takut sama kita Antara dua itu Perilaku yang muncul Dari ODD Nah itu untuk cara-caranya itu kak Itu ada Kita ada training khususnya Buat caregiver Ini yang lagi disiapkan juga Sama teman-teman Dari pengurus pusat Supaya kita ada waktu Memberikan training sesi khusus Buat para caregiver Nah nanti nama kakak Bisa saya catat juga Untuk kita bisa Diskusi nanti Sama trainernya Untuk tahu tips-tips yang berikutnya Seperti apa sih Yang lebih dalamnya Semoga bisa membantu Untuk saat ini ya kak Jen Makasih banyak kak Sama-sama kak Jen Oke kakak-kak yang lainnya Ini saya lihat juga Kak William kak Kak William itu mau bertanya Kak William Oke Halo Halo Semua Iya saya juga mau curhat ya Kalau saya itu Masalahnya tuh Beratnya itu Saya kan Mama kan anaknya kan Mama saya anaknya dua ya Dua-duanya laki-laki gitu ya Terus Usia saya ini masih muda Masih 29 Saya baru umur 29 Mama saya ini baru umur 58 Dan kedeteksi Alzheimer Dari dua tahun yang lalu Yang saya ngerasa sulit itu Sekarang Dia tuh tingkat kemalesannya Tinggi banget Saya suruh Saya suruh beraktifitas terus Dianya gak mau Kayak males Saya suruh treadmill doang sebentar Gak mau Apa-apa gak mau gitu Susah Saya sampai berpikir begini Pak Apakah mama saya Alzheimer ini Karena malas ya Jadi Alzheimer Karena saya muda bawa ke dokter Dicek Gak ada apa-apa Di otaknya tuh gak ada apa-apa Jadi full kayak Demensi Alzheimer Pas di scoring test itu Sekarang nilainya hanya 11 MMSNnya tuh cuma 11 dari 30 Terus Cek juga Cek keturunan juga gak ada Katanya gak ada keturunan Alzheimer Gak ada gitu Apakah Kemalasan itu bisa Bikin Alzheimer ya gitu Terus ini saya Itu pertanyaan saya yang pertama ya Apakah kemalasan bisa bikin Orang jadi Alzheimer Terus yang kedua Itu gimana ya Caranya Ngerawat caregiver Yang mungkin berbeda jenis Kelamen dan Usianya juga belum terkaut jauh lagi Saya kan ngerasa gak enak banget Kalau saya harus Memandiin mama saya gitu Karena Beberapa hari ini Dia kayak Mandi itu gak 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 guyur-guyur air Biasa kan dia pakai gayung Goyur-guyur badannya Kali ini enggak Sampai saya harus berdebat Untuk Saya masuk ke dalam Saya mau lihat dia mandi gitu Dan itu sangat-sangat Menguras pesikis saya banget Kayak Dari ngomong pelan-pelan Akhirnya jadi kayak Emosian gitu Terus akhirnya dia Dia kesel Dia mandi Dan mandinya ternyata Udah gak Udah gak bener Udah lupa Sabun dipakai di kepala Sabun cuci muka Pakai di kepala Udah gak bener Jadi saya Mesti ngebantuin Udah mesti ngebantuin mandi Dan Ini sangat-sangat Mengganggu pesikis saya banget sih Pak Soalnya Soalnya Koko kakak saya kan Kerja Tiap hari kerja kantor Jadi kayak tiap hari tuh Saya yang ngurusin gitu loh Kebanyakan saya Mesti ngecekin Kayak Kayak pakaian dalamnya Juga mesti saya ngecekin Itu sangat-sangat Aduh Kayaknya Ngeras pesikis banget ya Saya sih memang kerja Kerja sih kerja di rumah ya Dagang online gitu Cuman saya juga punya istri anak Saya punya kuat ga sendiri ya Kadang-kadang Ya itu kayaknya Pak Yang dibilang Burn out Ya mungkin itu yang saya rasain sih Soalnya Saya ngerasa Me time saya memang Walaupun saya me time Saya tetap Cek CCTV Saya kan udah pasang kamera Di kamar dia Walaupun saya me time Saya lagi nonton Saya tetap nyalain CCTV Mungkin Mungkin me time nya itu gimana sih Yang bener-bener tinggalin semua ya Gak boleh Gak boleh cek-cek CCTV Bener-bener mesti Mungkin mesti Lepasin semua Atau gimana ya Terus saya takut juga gini Takutnya saya jadi Apa ya Takut Saya takut banget Jadi anak durhaka Karena emosinya itu loh Yang kadang-kadang Gak tahan di berdebatnya Sebenernya ngerawat Kita sebagai semua anak Pastikan ikhlas lah Raut orang tua ya Cuma yang jadi beban itu Waktu saya harus berdebat Dengan dia itu loh Dan semakin hari itu Semakin ada keanehan-keanehan Yang muncul Yang baru lagi Aneh-aneh keluar Aduh Ya Minta solusinya deh Gitu gimana Buat menguatkan Psikis kita ini Itu aja lah curhat saya Terima kasih Ya Monggo silahkan Kak Mike Jawab Ya Kak Wilia Mau nanya dulu nih Di rumah mama tinggal Sama siapa aja berarti Jadi di rumah Mama tinggal sama Anaknya dua Sama menantunya dua Dan sama Besannya satu Jadi besannya pun Ngurusin dia Besannya pun Ngurusin makanan Dia gitu Ngurusin makannya Mama saya Dan habis makan itu Baru sebentar makan Dia bilang dia belum makan Jadi kita kan harus jaga juga Makannya kan Jadi itu sulit banget Makanan aja Sekarang kita mesti Ngumpetin-ngumpetin makanan Karena pernah dulu Kita gak umpetin nasi Dia makan nasi doang Bahkan nasi dikasih sampo Lagi waktu itu Dan kita Caregiver Stres banget Rasanya tuh Waduh Ini Saya bukan ngurusin nenek Saya tapi ngurusin mama saya Umurnya tuh Bukan umurnya Yang udah senja sekali Baru 58 Dan Dia sembilan bersaudara Gak ada yang Kayak gading Pikun loh Cuma mama saya Yang bisa begitu Saya bingung sih Ya Gitu deh Boleh tahu Mulai dari sejak kapan Memang seperti itu Kayaknya Ada kandanya Mulai dari kapan gitu Kayaknya 2014 Itu udah mulai Lupa-lupa Cuma Saya masih Saya masih anggapnya Wajar lah Mungkin kadang-kadang Lupa Cuma semakin Bertambah tahun Kok makin aneh-aneh Akhirnya Setelah Papa saya meninggal 2019 Itu baru Saya cek ke dokter Karena sebelum Papa saya meninggal Papa saya udah bilang Kayaknya mama kamu Ada Alzheimer deh Cuma kita masih Mungkin wajar Kali orang tua Lupa Jadi 2019 Baru difaunis Sama dokter Yuda Ini Demensi Alzheimer Oke Oke 2019 itu Seperti apa Kondisinya mama? Suka Ilang barang Suka Ilang barang Paling Paling sering Ilang barang Dan nuduh orang Ilang-ilang barang Apakah Kondisinya mama Semakin buruk Ketika papa meninggal? Enggak loh Justru dia Enggak gitu Ingat-ingat loh Enggak gitu bahas Sekarang yang Dia lebih bahas itu Mamanya dia Kadang-kadang Katanya tidur Sebelah dia gitu Tapi dia lupa Sama suaminya Dari 2019 Sampai 2021 Ini Gimana Perjalanan Mama Riwayat demensianya Menderasakan keluarga Saya bingung ya Cepat Lumayan cepat Turun loh Soalnya 2019 kan Cek MMSN-nya Itu masih 19 ya Kok sekarang Udah jadi 2020 Udah jadi 11 doang Dari 30 Sebenarnya Aktivitas sih Saya selalu Pikirin kasih aktivitas Apa lagi ya Cuma Saya rasa Susah juga kan Saya juga punya Waktu sendiri Punya ada kerjaan Ada anak Jadi untuk Gak bisa kayak Kasih dia aktivitas Harusnya kan Sebenarnya Dia bisa inisiatif sendiri Gitu loh Untuk ngapa-ngapain Untuk kerjaan Cuma kayaknya Males banget Kerjaannya di kamar Cuma rapi-rapiin baju Tapi bukan rapiin baju Yang sebenarnya saya lihat Saya lihatnya dia Gantung-gantung baju Sampai Gantung di lemari Sampai penuh banget Dan susah sekali sekarang Untuk ganti baju Kalau nggak dipaksa ganti baju Nggak mau ganti baju Bahkan sampai Seminggu pun Bisa loh Kalau nggak dipaksa ganti baju Susah sekali Oke Ya Kak William Yang pertama Terkait dengan Kemalasan Jadi Alzheimer Ini sebenarnya Bukan dari sisi Kemalasannya Kenapa? Karena Mama ini Saya kurang tahu sih Ada aktivitas tertentu Nggak? Aktivitas rutin Ini pertanyaan terakhir saya Ada aktivitas rutin Yang dilakukan mama Nggak? So far Belakangan ini Sebelum mama demensia Maupun Setelah mama Didiagnosa Jadi sebelum mama saya Udah mulai lupa-lupa Itu Sebenarnya sebelumnya Itu dia Rajin Rajin dagang Buka toko ya Buka toko Dagang baju anak-anak Tapi 2014 kan Dia udah mulai Stop ya Udah nggak Udah nggak Eh Masih ya 2014 masih ya Oh 2015 Awal yang udah Bener-bener Nggak beraktivitas Tapi sebenarnya Terakhir dia jaga toko Itu udah mulai lupa-lupa Taruh baju Di mana Taruh barang-barang Di mana dia udah mulai lupa Terus Setelah Nggak buka toko Hanya di rumah Dia Saya lihat Cenggungannya Lebih sering Tidur siang Tidur siang Suka tidur gitu Terus Dia juga mulai Bilang Saya nggak mau masak lagi deh Kan saya udah ada menantu Maksudnya Menantu dong yang masakin buat saya Jadi Udah mulai malas nih Sebenarnya hobi dia masak Dan bikin kue Cuma Entah kenapa Entah saya bingung Karena Alzheimer Dia jadi malas Atau karena malas Jadi Alzheimer Itu yang saya bingung Itu yang saya bingung sih Karena setelah dia Makin Nggak ada Aktifitas Makin malas Dia semakin lupa Dia juga dulu hobinya tuh Treatmeal ya Dia sering Sering treatmeal Dia suka berkeringat Dan sekarang dia jadi Nggak suka berkeringat Sama sekali Dia nggak suka Dia maunya Di kamarnya aja Dengan AC Dan melakukan Rapi-rapiin baju Begitu Oke Ya Thank you Kak William ya Buat sharingnya Ke kita semua Ini perjalanan Demensia awal nih Kalau misalnya saya lihat Karena mama masih bisa Sebenarnya masih bisa Melakukan aktivitas secara mandiri ya Tetapi ada beberapa part Yang mungkin sedikit Keliru Seperti tadi Makan nasi Pakai shampoo Kemudian saat mandi Itu shampoo Cuci muka Jadi di kepala Dan lain sebagainya Gitu ya Nah Yang pertama Sebetulnya yang perlu diketahui Adalah Demensia itu penurunan Fungsi otak Ini Kak William Yang mempengaruhi Daya ingat Emosi Pengambilan keputusan Dan fungsi otak lainnya Jadi ketika Ada seseorang Yang terdiagnosa demensia Pikirannya itu Sudah tidak bisa Memutuskan Sesuai dengan Kondisi kita Sekarang Jadi udah Kalau kita sebut Ngaco Dalam tanda kutip Sudah tidak bisa Memberikan Apa namanya Executive functioning Pada otak Bagaimana otak Untuk memerintahkan Dan mengeluarkan aksi Respon Itu sudah tidak Sinkron Karena ada Kepakan Atau penurunan Gangguan di otak Itu yang pertama Yang perlu Keluarga tahu dulu Informasi ini Dampaknya apa Dampaknya keperilaku tadi Perilaku yang tidak selaras Emosi juga mungkin Jadi mood-moodnya Jadi naik turun Makanya kenapa Mama malas Karena itu Dari gangguan fungsi otak Membuat Mama itu Jadi males mikir Sebetulnya Jadi tidak ingin Ngapa-ngapain Kita sebagai keluarga Mau minta Mama Untuk Mama ayo dong Ini Tidak bisa Karena itu Dari kondisi Dalam otaknya itu Sudah tidak mampu Untuk memberikan perintah Seperti kita Nah makanya Kenapa tadi Yang Kak Evi Kalau misalnya Kak William Sempat hadir Kak Evi sempat bilang Di awal Perlu mengubah mindset Nah ketika Ada satu orang Dengan demensia Yang kita rawat di rumah Keluarga perlu Bikin meeting Apalagi ini Semuanya tinggal bareng ya Kalau tadi saya lihat ya Dua anak dengan masing-masing keluarga Dan juga ada besan Perlu meeting Dari sejak sekarang Perlu kasih tahu dulu Info tentang demensia ini gimana Cari tahu dulu Perjalanan riwayat penyakit demensia ini bagaimana Dr. Yuda sudah memberikan Diagnosa seperti itu Penurunan MMS itu adalah Screening untuk kognitif Untuk memori Sebelas itu sudah sangat rendah sebetulnya Sudah perlu Perlu pendampingan keluarga Yang lebih intens Untuk mama Jadi Keluarga perlu meeting Bareng Ini Kak William Untuk gantian merawat Untuk gantian melihat mama Gitu Kalau tadi Kak William bilang Oke Saya juga kerja Dagang online Oke Istri juga mungkin kerja Ada aktivitas Anak juga mungkin Masih kecil Dan lain sebagainya Tetapi Dalam satu hari itu Ada nggak Yang bisa dilakukan Sama keluarga Untuk bergantian Nggak harus 24 jam Nggak Karena nggak ada caregiver Yang bisa bertahan Dalam 1x24 jam Untuk menaut ODD Justru support dari keluarga Yang penting Untuk hal ini Kenapa Seperti makan Contohnya ya Ketika makan Ada keluarga mendampingi Memberitahukan Ini lemah Ini sendok Ini garpu Ini piring Ini nasi Ini lauknya Ini lauknya Dan sebagainya Dibantuin Diambilkan Kenapa kita harus Sampai sedetil itu Karena mereka sudah Tidak paham Mana itu garpu Mana itu sendok Mana itu Syampo itu Dikira sup mungkin Atau kecap Atau sambal Dan lain sebagainya Karena pikiran ini Otaknya ini Sudah terganggu Sudah tidak bisa Mempersepsikan Mana yang menjadi Ini botol minum bukan Atau ini adalah Tabung gas Atau apa Dan lain sebagainya Jadi kita keluarga yang Memberikan clue Ini loh sabunnya Ini loh ketika Mau mandi juga Tadi Kak William bilang Stres kan ya Bisa ketika di kamar mandi itu Ditempelin Kayak tadi Contohnya Kak Jen sebelumnya Ini syampo Gede-gede Tulisan ini syampo Tidak perlu ada mereknya Itu sudah saya tempelin Nanti terlihat juga Tidak dibaca Kalau memang Kalau memang ada kesulitan Untuk itu Bisa minta tolong Dari istrinya Kak William misalnya Boleh nggak bantuin Mandiin mama Satu hari sekali aja Itu juga cukup Atau bersihin badan aja Nggak perlu sampai mandi Itu juga nggak apa-apa Yang penting Mama itu Badannya bersih Dan ini Memang tahap Tahap demensi awal ini Memang berat Kak William Untuk to be honest ya Karena nggak gampang Di sini sudah ada Beberapa caregiver Di chat juga Salah satunya Kak Amel Itu sudah mengalami juga Dulu merawat Kedua mertuanya bahkan Yang satunya sudah almarhum Yang satunya masih ada Dari opanya Ini perjalanan yang tidak mudah Memang perlu Yang pertama Perlu cari tahu dulu Pathwaynya Perjalanan demensi itu Seperti apa riwayatnya Supaya dari keluarga Kak William ini Bisa prepare Dari sekarang Gitu Saya nggak stress Kalau kita nggak dapat bekal Itu kita akan jauh lebih stress Dan menjadi Burn out Gitu Kak William Apalagi Kak William masih muda Masih sangat produktif ya Dan Mama itu masih Young onset demensia Belum 65 tahun Kita sebutnya Young onset demensia Dan ini adalah Kasus langka Sebetulnya Untuk kasus-kasus demensia Nah makanya Dari sekarang Yang masih bisa Mama lakukan Dilakukan gitu Didampingnya sama keluarga Kalau memang Mama kita bikin kue Sesekali Dalam satu kali seminggu Kasih kesempatan Untuk Mama bisa Yuk Ma kita bikin kue Aku mau bikin kue nih Misalnya istrinya Kak William ya Aku mau bikin kue nih Mama kira-kira Kita kue apa ya Ini bumbunya Ini bahan-bahannya Dikasih Dikasih Apa istilahnya Dilibatkan gitu Dalam aktivitas Tidak perlu Mama yang bikin Tetapi Mama dilibatkan Untuk kasih Apa namanya Kasih informasi Karena kan Mama udah lebih paham Cara bikin kue ya Misalnya Jadi ada Ada sesuatu hal Yang bisa dilibatkan Supaya fungsi otak Mama ini Tetap jalan Nggak hanya Diam di kamar Yang tadi Kak William bilang Kalau Mama hanya Diam di kamar aja Penurunannya akan Jauh lebih cepat Jadi kita mencoba Ada beberapa aktivitas Melibatkan Mama Untuk Otaknya tetap Aktif Itu untuk sekarang Yang bisa saya Advise dulu Ke Kak William Sama seperti Kak Jane tadi Kalau memang ada Kebutuhan untuk skill Yang lebih dalam Terkait dengan Merawat dan mendampingi ODD Itu sedang kita atur Untuk jadwalnya Namanya Demensia Care Skill Training Jadi ada pelatihan khusus Para caregiver Dan keluarga Secara khusus Sudah Kamai-kamai Selamat siang Semuanya Sepertinya Waktunya sudah Sampai di penghujung Nanti Kak Danik Dia ada bertanya Terima kasih Terima kasih Semua Saya rasa sudah Walaupun belum Maksudnya Belum Terjawab semua Pasti Akan ada Yang Bisa Menjadi Satu acuan Di dalam Kakak-kakak Sebagai Caregiver Untuk merawat Orang-orang Yang kita kasih Acara selanjutnya Saya serahkan Ke KFC KFC Oke Semuanya Waduh Ini kayaknya Kalau Kita Curhatnya Kurang-kurang Kalau Cuma Satu jam Setengah Kayaknya Mesti Lima jam On air Kayaknya Pertanyaannya Banyak Tadi ada 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 Tapi Mungkin Terbatas Waktu Gitu Ya Kalau Memang Betul Kayak jam Curhatnya Kurang Iya Kalau Memang Ada Waktu-waktu Lain Atau Mungkin Dari Ad Ad Bisa Dimasukin Ke Grup Bisa Curhat Di sana Banyak Kakak-kakak Senior Yang Sudah Turna Tugas Yang Bisa Sharing Pengalaman-pengalaman Yang Luar Biasa Gitu Ya Saya Banyak Terinspirasi Dari Kasita Gitu Ya Bisa Enjoy Menikmati Merawat ODD Gitu Ya Dengan Senyum Atau Saya Punya Kak Tehuyun Yang Ada Di Bogor Yang Kalau Cerita Kita Bisa Seseruan Yang Nangis Bareng Yang Ntar Ketawa Bareng Gitu Ya Pokoknya Mungkin Kalau Kita Face To Face Lebih Seru Gitu Ya Boleh Nanti Kalau Pandemik Sudah Berakhir Kita Bikin Di Puncak Ya Itu Satu Hari Curcol Abis Sama Kakak-kakak Yang Lain Oke Waktunya Sudah Habis Terima Kasih Buat Semuanya Yang Sudah Sharing Terima Terima Kasih Ilmu Ilmunya Tadi Ada Satu Bagaimana Caranya Supaya Kita Tetap Merawat Mengingat Bahwa Merti ODD Dengan Baik Yang Pertama Memang Mereka Begitu Bukan Karena Keinginan Mereka Mereka Adalah Karena Sakit Itu Dulu Pokoknya Mindset Yang Kedua Ingat Kita Punya Potensi Untuk Menjadi ODD Juga Karena Keturunan Juga Ada Gitu Ya So Apa Kalau Kita Menjadi Orang Dengan Dimensia Apa Yang Ingin Kita Lakukan Buat Kita Mau Kita Diperlakukan Seperti Apa Duit Aja Dulu Sekarang Kalau Saya Sering Sama Karena Kita Buka Training Untuk Anak Anak Caregiver Dia Selalu Bilang Kalau Saya Dimensia Saya Dirawat Dengan Baik Ya Jangan Marah Marah Saya Diajak Makan Makan Enak Saya Diajak Kemal Jadi Kalau Memang Kira-kira Itu Yang Mereka Inginkan Ketika Mereka Dimensia Cobalah Lakukan Dulu Aja Gitu Loh Ya Pertanyaannya Kembali Dulu Ke Kita Kalau Kita Dimensia Kita Mau Diapain Oh Iya Jadi Lakukan Dulu Seperti Apa Yang Kita Pikirkan Kalau Kita Dimensia Lakukan Dulu Buat Mereka Dan Mereka Kan Juga Satu Cuma Punya Kita Mereka Emang Punya Siapa Yang Mengurus Kan Gak Ada Kalau Orang Yang Profesional Caregiver Itu Karena Mereka Dibayar Tapi Seperti Kata Deborah Tadi Mereka Punya Tahu Hatinya Siapa Yang Merawat Dengan Kasih Mereka Bisa Merasakan Kasih Kita Merasakan Yang Sayang Sama Dia Siapa Dia Bisa Merasakan Meskipun Dia Lupa Muka Kita Oke Terima Kasih Buat Semuanya Semoga Sharing Ini Bisa Bermanfaat Saling Melengkapi Sekali Lagi Tetap Kuat Tetap Semangat Dan Salam Sehat Jangan Maklum Dengan Pikun Dan Sebelumnya Mari kita Foto Bersama Kita Pakai Ini Alzi Alzi Gini 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 Boleh Di Open Kamera Dulu Buat Yang Belum Open Kamera Masih Ada Beberapa Yang Belum Open Eh Buat Kak William Pokoknya Tetap Kuat Ya Kak William You Are The Best Anak Laki Laki Mau ngurus Ibu You Are The Best Iya Luar Biasa Smart Kak William You Are Not Alone Kita Disini Sama Sama Oke Anak Fotonya Udah Kak Citra Belum Belum Oke Satu Dua Tiga Lagi Sebentar Biar Ada Juga Sain Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Nanti saya kirim ke Kak Mariam Terima kasih buat semuanya Kak Mariam Terima kasih Kak Sita Lama gak ketemu Kak Sita Kak Novi Kak Jen Terima kasih Kak Novi Terima kasih Kak Novi Terima kasih Kak Kensa Sama-sama Kak Mariam Leli Kak Jen Sama-sama Terima kasih Semuanya Yang di dalam Dan luar Terima kasih Sangat kalam disana Kak Debo Terima kasih Aku nanti mau nanya Nanti di ini ya Di DM Aku mau nanya Kalau misalnya Masuk ke grup WA Itu bisa gak aku Soalnya kalau Kakak Tu Kan gak aktif ya orangnya Boleh boleh ya Kak Boleh Oke Boleh Oke Makasih Makasih Sini ya Kak Makasih Makasih Ini aja Kak Novi Kak Novi jangan lupa Me time ya Buat diri sendiri Dipijit Butuh pijit Makasih semuanya Novi butuh pijit tuh Dadang semalaman soalnya Kan Novi yang warnain Oh Kak Novi Luar hebat Halo